. Kabupaten Pesawaran, menjadi salah satu wilayah destinasi wisata di Provinsi Lampung yang mendapat penghargaan tingkat nasional pada 2021 lalu, gelar Anugerah Desa Wisata Indonesia. . Cukup bergengsi nama Kabupaten Pesawaran dengan kilauan wisata dan bahkan saat masih digadang pemerintahnya mengembangkan potensi wisata dan ekonomi kreatifnya, terupdate secara berkala di situs resmi pesawarankab.go.id. Di balik kilauan itu, masih banyak dijumpai warganya yang hidup di garis kemiskinan tanpa tersentuh bantuan, perhatian dari pemerintahnya. Keluarga buru pecah buah pala ini, hidup sederhana dan belum tersentuh bantuan program pemerintah. Keluarga yang menetap di dusun Gunung Sari, Desa Mulyo Sari, kecamatan Merataika Bupaten Pesawaran ini, tetap semangat bekerja mencari nafkah, tak pernah merasa iri dengan pihak manapun meski tak mendapat bantuan. Bantuan BPNT kayak beras telur? Enggak, enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah sama sekali. Kita enggak sama 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 sekali. Tapi saya enggak pernah. Ya Alhamdulillah, biar puncahnya enggak pernah ya. Di Dewan kita kerja-kerja, boroh-boroh, Pak. Ya enggak, enggak pernah. Sama dengan Pak Pono juga? Bomennya kalau aku. Dari kapan kalau Pak Pono enggak dapet buat bantuan? Iya, jaman BRT kamera ulas jaman ginian kan. Kalau ngatuh sampai perbulan ya harian. Bo? Ya enggak tahu apa yang ini. Saya kembali sampai Baca Merah ya enggak tahu. Tandang nggak suka ngondor nih, Pak? Ya, artinya kita lagi rumah bubuk aja. Tidak pernah setelur dengan bantuan itu ya. Ya, kalau nak, Pak Pono enggak. Rumah Bapak dulu kayak gini juga? Iya, iya. Belum tahu lah ngumpul kayak mahtriam. Lalu karena tuh ini tuh terus. Teranggi, iya ketinggian terus. Sampai sekarang masih bisa. Masih satu tuh, 3, 2, 3. Jadi dari zaman rumah Bapak seperti ini, belum pernah dapet bantuan juga? Iya, bro. Biar tuh maksudnya kayak gini. Biar kayak gini ya? Iya, iya. Di RT, tepun kadisnya pernah ngaji-ngaji enggak, Pak? Masalah itu mungkin nunggu. Mamanya. Iya, iya. Iya, tapi kan enggak satu ngomong-ngomong lho. Iya. Mungkin bukit lapi langan. Kayak Pak kan, korongan ini, kayak besi bentong merah, Kak. Boleh ngomong-ngomong. Bapak siapa, Pak namanya, Pak? Tim Mohian. Pak Mohian. Selama ini pernah dapet bantuan enggak? BPNT yang isinya beras, telur, sayur-sayuran gitu. Pelajaran penting dipetik dari keluarga ini, selain dari keakraban harmonis dalam keluarga, rasa syukur kunci utama, jauhkan rasa iri dengan siapapun. Terima kasih. Selamat menikmati. Kita tahu, Pak. 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 Terima kasih.